Intro Shalom teman-teman muda Di waktu yang baik ini Saya coba sharing tentang Ciri-ciri Pria yang bernapsu tinggi Kekamu para wanita Dan sebelum kita bahas Silahkan di subscribe Tekan tanda loncengnya Supaya teman-teman muda mendapatkan Pemberitahuan video-video terbaru Dari saya Dan saya berdoa Ini dapat menolong kita Memberkati kita Sehingga kita lebih bijaksana Dan lebih berhati-hati Saya Banyak melayani Anak-anak muda, counseling ke mereka Dan dari mereka lah saya tahu Beberapa poin Trick and trick yang Pria lakukan, modus yang mereka Lakukan Dan akibatnya Yang saya dapati Banyak anak SMP SMA Kuliah Yang counseling Akhirnya mereka Nikah muda Karena Hamil di luar nikah Dan saya tanya Loh kenapa bisa begitu? Nah mereka ceritakan Awalnya Dan dari situlah saya tahu Modus-modus Yang sering laki-laki pakai Untuk menjebak Para perempuan Nah saya berdoa Para wanita yang mendengar ini Setelah engkau dengar Marilah bijak Dan jadilah tegas Nah ini yang menjadi Satu masalah adalah Terkadang wanita Tidak tahu Bahwa laki-laki ini Tulus atau modus Awalnya memang Kelihatan baik Ya Karena memang Tidak ada yang langsung begitu Pasti awalnya baik Namun di tengah Perjalanan Proses menjalin hubungan Mulai kelihatan Gerak-geriknya Untuk itu Apabila teman-teman muda Nanti Melihat Gerak-gerik Yang coba Saya Sampaikan ini Maka pesan saya Jadilah Wanita yang Bijak Dan Tegas Sehingga Masa depanmu Kedepan Menjadi Luar Biasa Oke Kita masuk ke Pembahasan kita Ciri-ciri pria Bernapsu tinggi Ke kamu Ya Terkadang Tidak masalah Karena pakaianmu Ada juga perempuan Berpakaian bagus Tapi karena memang Lakiknya aja Yang Napsuan ya Nah Untuk itu Yang pertama adalah Chat Telepon Atau video call Selalu Mengarah Kepada Napsu Berbau Napsu Jadi Ini ciri yang pertama Bahwa Laki-laki Atau pria Bernapsu tinggi Ke kamu Gak tahu Itu Lagi dekat ke kamu Atau pacarmu Saya gak tahu Tapi Waktu chat Telepon Video call Selalu Mengarah Kepada Napsu Berbau Napsu Mengumbar Mengumbar Napsu Memancing Omongan Ke arah sana Meminta Kamu Ini Ini yang Sering terjadi Meminta Kamu Berpakaian Yang Seksi Terus Yang paling Parahnya Dia minta Kamu Kirim Fotomu itu Dan Videomu ke dia Nah ini Sering Yang saya Dapati Ketika Saya Konseling Anak-anak muda Loh Kamu Waktu Berpacaran Gimana Kalian Teleponnya Gimana Kalian Chat Video call Ada Mengumbar Napsu Ada Mengumbar Hal-hal Yang Berbau Itu Terus Saya bilang Iya Ada Nah Inilah Salah Satu Tanda Bahwa Laki-laki itu Bernapsu Tinggi Ke kamu Nah Coba Teman-teman Cewek Kamu Yang Punya Cowok Yang Lagi Dekat Atau Pacarmu Ada Nggak Dia Lakukan Ini Nah Kalau Dia Lakukan Ini Dengan Alasan Apapun Maka Dengan Baik Dia Melihat Mul Sebagai Tempat Pelampiasan Napsu Nggak Cinta Nggak Cinta So Bahaya Sekali Ini Bahaya Laki-laki Yang Seperti Ini Itu Yang Pertama Ciri Pria Bernapsu Tinggi Ke Kamu Yang Kedua Dia Mengatakan Bahwa Kayak Ciuman Pelukan Pegang Sarasini Itu Biasa Nah Dia Pakai Trik Itu Pakai Trik Bahwa Melakukan Itu Biasa Padahal Itu Hal Yang Mengandung Napsu Tujuannya Apa Supaya Kamu Mengikuti Kemauan Dia Nah Saya Nggak Tahu Ketika Ketika Kamu Dekat Dengan Seorang Laki-laki Atau Pacarmu Dan Dia Bilang Ah Biasa Yang Begitu Bahkan Di Luar Negeri Itu Dipertontonkan Ke Orang Lain Seolah Seolah Itu Hal 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 Normal Dan Parah Kalau Dia Pintar Ngomong Dan Menyakinkan Kamu Itu Yang Bahaya Jadi Teman-teman Cewek Kalau Kamu Temukan Laki-laki Yang Begini Tegas Ke Dia Bilang Ke Dia Nggak Boleh Itu Hal Melanggar Kekudusan Nah Itu Yang Kedua Mengatakan Bahwa Ciuman Perlukan Pegang Saran Sin Itu Biasa Hati-hati Orang Yang Seperti Ini Biasanya Napsunya Tinggi Ya Yang Ketiga Adalah Mencoba Mencoba Menceritakan Kelemahannya Dalam Arti Dosanya Artinya Dia Lemah Di Masalah Mengontrol Hawa Napsunya Tujuannya Apa Supaya Kamu Mendengar Dan Supaya Kamu Menjadi Kayak Apa Ya Kamu Jadi Kayak Lumrah Jadi Kayak It's okay Mengerti Gitu Padahal Itu Salah Satu Modus Untuk Dia Coba Giring Kamu Seperti Apa Yang Dia Mau Nah Itu Teman-teman Cewek Hati-hatilah Bijaksana Menganalisa Perkataan Dari Laki-laki Kalau Dia Mengatakan Dosanya Maka langsung Bilang Bertobat Jangan Lagi Lakukan Itu Langsung Langsung Tembak To the point Supaya Kamu Jangan Masuk Kedalam Perangkapnya Dia Nah Itu Yang Ketiga Mencoba Menceritakan Kelemahan Dosanya Supaya Kamu Bisa Semacam Kompromi Yang Keempat Adalah Mencoba Mengajak Kamu Berduaan Ini Modus-modus Yang Sering Dilakukan Ketika Berpacaran Apalagi Masa-masa SMA Dan Kuliah Mengajak Kamu Coba Berduaan Atau Nginap Di tempat Yang Tidak Sepantas Contoh Di hotel Rumahnya Atau Rumahmu Di kosnya Atau Di kosmu Nah Dengan Alasan Apapun Ini Tidak Dibenarkan Karena Kalian Statusnya Masih Berpacaran Jadi Kalau Laki-laki Atau Pacarmu Mengajak Kamu Berduaan Atau Sampai Nginap Begitu Percayalah Orang Ini Napsunya Pasti Tinggi Banget Orang Ini Modus Dan Kemungkinan Besar Dia Juga Lakukan Itu Dengan Banyak Perempuan Yang Lain Hati-hati Dengan Orang Yang Seperti Ini Yang Kelima Adalah Ciri-ciri Pria Yang Bernapsu Tinggi Kekamu Para Wanita Adalah Dia Sengaja Pulang Tengah Malam Jadi Kalau Kalian Kencan Atau Kalian Pacaran Dia Sengaja Buat Waktu Kalian Itu Pulang Tengah Malam Supaya Apa Dia Bisa Bila Udahlah Nginap Di tempat Saya Atau Saya Kalau pulang Ke rumah Sudah Kelamaan Ini Saya Di tempat Mewaja Nah Ini Kadang-kadang Modus Karena Kita Pikir Kita Sayang Kita Percaya Sama Dia Dan Akhirnya Dia Nginap Di Kosmu Atau Kamu Nginap Di Kosnya Disitulah Terjadi Biasanya Hal Hal Yang Merugikan Kamu Para Perempuan Jadi Bijaksanalah Dalam Melihat Ini Melihat Ini Saran Saya Jadilah Wanita Yang Tegas Wanita Yang Berani Ngomong Ke Dia Itu Nggak Baik Itu Nggak Benar Gitu Karena Kalau Dia Sudah Dapatkan Itu Yang Dia Mau Dari Kamu Udahlah Sisanya Kamu Cuma Tinggal Pelampiasan Aja So Hati-hati Saya Banyak Dapati Saya Banyak Dapati Dan Saya Banyak Counseling Awal Mula Karena Pulang Malam Katanya Terus Dia Minta Nginap Nanti Pagi-pagi Benar Dia Pulang Karena Sudah Kejauhan Eh Ternyata Modus Dan Parahnya Wanita Itu Termakan Kata-kata Ya Terjadilah Hamil Sekolah Putus Kuliah Putus Masa Depan Berantakan So Bijaksana Melihat Modus-modus Dari Pria-pria Yang Bernapso Tinggi Kekamu Ya Kemudian Pesan Saya Ini Pesan Saya Ke Teman-teman Cewek Yang mendengar Ini Kalau dari Kelima Tadi Kamu Dapatin Di Cowok Yang Lagi Dekat Kekamu Atau Pacarmu Maka Ini Lepasan Saya Laki-laki Begini Harus Kamu Tegasin Jangan Dikasih Hati Jangan Sungkanan Ingat Kadang-kadang Kelemahan Dari Seorang Perempuan Ini Dia Sungkanan Sungkan Karena Sudah Terlalu Malam Sudahlah Nginap Di sini Aja Dan Dia Oke Karena Sukan Atau Nggak Enak Hati Hati-hati Jadilah Tegas Dan Jangan Dikasih Hati Kepada Laki-laki Seperti Ini Dengan Alasan Apapun Mau Rumahnya Jauh Satu Jam Dua Jam Suruh Pulang Suruh Pulang Jangan Biarkan Dia Nginap Di Kosmu Atau Di Tempat Tinggal Itu Berbahaya Akan Merugikan Engkau Itu Pesan Saya Yang Pertama Pesan Saya Yang Kedua Kalau Kamu Dapatin Seperti Yang Saya Bilang Tadi Dia Kayak Chat Telepon Video Call Mengumbar Napsu Atau Bilang Ciuman Perlukan Itu Biasa Atau Menceritakan Kelemahannya Supaya Kamu Lumra Atau Kamu Mengajak Kamu Berduaan Atau Apapun Maka Suruh Dia Bertobat Bilang Ke Dia Bertobat Kamu Apa Yang Kamu Lakukan Apa Yang Kamu Bicarakan Itu Tidak Benar Bilang Ke Dia Kalau Dia Masih Tetap Mencoba Melakukan Itu Maka Tidak Cara Lain Tinggalkan Atau Putuskan Dia Pacarmu Sebab Itu Akan Merukikan Masa Depan Bagi Saya Kekudusan Lebih Penting Daripada Pria Itu Kekudusan Lebih Penting Karena Kalau Kamu Jaga Kekudusan Maka Tuhan Akan Berkati Hidup Dan Berkati Masa Depan Ya Itu Pesan Saya Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Jangan Kamu Perbolehkan Dia Nginap Di kosmu Dengan Alasan Apapun Atau Kamu Jangan Mau Dengan Alasan Apapun Yang Dia Ngomongin Untuk Nginap Di kosmu Jangan Mau Dan Jangan Pernah Ijinkan Karena Itu Sangat Berbahaya Sangat Berbahaya Dosa Sedang Mengintip Disitu Yang Selanjutnya Yang Ketiga Adalah Sorry Maksud saya Yang Keempat Yang Keempat Adalah Jangan Mau Diajak Pulang Tengah Malam Jangan Mau Diajak Pulang Jadi Kalau Kamu Dating Atau Pacaran Atau Kencan Kira-kira Jam Sembilan Lewat Sepuluh Atau Jam Setengah Setengah Sepuluh Sudah Sudah Bisa Pulang Pulang Pastikan Nyampe Rumah Itu Jam Sepuluh Supaya Pemikiran Itu Masih Sehat Karena Kalau Jam 12 Jam 1 Subuh Aduh Sudahlah Disitu Sudahlah Dosa Itu Ngintip Disitu Kalau Bisa Setengah Sepuluh Jam Sepuluh Udah Nyampe Rumah Sehingga Kamu Lebih Istilahnya Paling Tidak Keluargamu Atau Orang Tuamu Masih Bangun Atau Saudaramu Masih Bangun Itu Penting Dan Yang Kelima Saran Saya Adalah Sebaiknya Libatkan Keluargamu Supaya Orang Tuamu Bisa Tegasin Dia Kalau Sudah Mulai Bengkok Bengkok Jadi Saran Saya Kalau Kamu Pacaran Libatkan Orang Tuamu Libatkan Ibumu Atau Ayahmu Supaya Mereka Bisa Kasih Nasihat Ke Kamu Atau Kasih Nasihat Ke Dia Supaya Hubungan Kalian Bisa Terkontrol Terbantu Terkontrol Dengan Baik Dan Yang Terakhir Adalah Kalau Kamu Hobi Berpakaian Minim Atau Seksi Atau Bagaimana Sebaiknya Jangan Kamu Pakai Ketika Kamu Lagi Video Call Atau Waktu Kamu Lagi Telepon Jangan Beritahu Ya Jangan Sebaiknya Jangan Pernah Lakukan Itu Ketika Ketika Kamu Lagi Ketemu Atau Lagi Video Call Dengan Pacarmu Sebab Itu Akan Mengundang Hawa Napsu Ya So Teman-teman Cewek Bijaksanalah Supaya Engkau Tidak Menyesal Di Kemudian Hari Dan Saya Berdoa Teman-teman Cewek Aku Berdoa Engkau Menemukan Pasangan Hidup Yang Benar-benar Menjaga Kekudusanmu Dan Menjaga Harga Dirimu Ya Ini Yang Boleh Saya Bagikan Aku Berdoa Teman-teman Bisa Jadi Bijaksana Melihat Yang Saya Sampaikan Ini Dan Mempelajarinya Sehingga Engkau Terselamatkan Dan Masa Depan Luar Biasa Kalau Teman-teman Terberkati Boleh Di Subscribe Tekan Tanda Lonceng Supaya Teman-teman Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Saya Tuhan Yesus Memberkati